Bab 613 Satu Hantaman dan Mati Hening Tempat itu menjadi begitu hening. Baru saja, dengan kekuatan satu orang, sudah dapat membuat pria botak yang berhasil menjatuhkan dan menekan seluruh anggota tim pelatihan itu. Ternyata dengan satu jurus langsung dikalahkan oleh Nyal. Seluruh orang hebat keluarga Kart dan para Grandmaster menjadi takut. Tercengang. Mereka bahkan tidak dapat mempercayai apa yang dilihat oleh mata mereka. Ada orang yang bahkan dengan sekuat tenaga menamparkan wajahnya sendiri. Orang itu adalah Raja. Adalah pilar dari seluruh keluarga Kart merekal orang kuat nomor 11. Di saat ini, Ergas mengangkat tangannya perlahan dan melambaikannya, maju. Para anggota Harimau pun bergerak. Cepat. Secepat kilat menyambar yang tidak sempat untuk menutupi telinga. Membuat Hermes dan orang-orang ini tercengang. Para anggota Harimau tidak bergerak begitu hening. Begitu bergerak pasti akan melihat darah. Satu hantaman dan matil. Dalam sekejapi. Para petinggi dan orang kuat keluarga Kart yang tadinya masih menyombongkan kekuatan mereka, satu persatu tergeletak di atas tanah dengan darah. Apanya yang hebat. Ini baru. Ergas dan anggotanya begitu cepat dan teratur, langsung membereskan orang-orang kuat dari keluarga Kart, semuanya. Sebelum pergi, Ergas berkata kepada Ernest dan para anggota pelatihan yang lain. Sinra hanyalah tempat yang begitu kecil. Utara pun hanya sebesar telapak tangan. Selain itu, masih ada langit yang lebih luas. Jika sekarang tidak dengan segera mempercepat langkah, tidak mungkin ada orang yang akan menunggu kalian. Para anggota pelatihan akhirnya mengerti arti dari kalimat cloud itu. Di hari biasa, mereka sedikit banyaknya cukup puas akan diri mereka, sekarang hanya ada rasa malu. Dilkuti dengan kedatangan dari musim semi yang menggerahkan. Mereka tahu, asalkan terus berusaha. Cepat atau lambat akan ada hari di mana mereka akan menjadi seperti orang-orang di depan mereka ini. Kota Tianmen, Pelabuhan Blackwater. Cesario dengan tergesa-gesa mengendarai mobil dan sampai di kantor pelabuhan Blackwater. Apa yang terjadi? Dua jam yang lalu, kapal barang sudah berlabuh. Kalau begitu kenapa barang-barang itu sampai sekarang, masih belum juga keluar dari dermaga? Cesario sekarang benar-benar panik. Karena berita konferensi pers yang diberitakan dua hari yang lalu, membuat barang-barang mereka sekarang sudah tidak dapat memenuhi permintaan. Cesario benar-benar tidak menyangka, barang-barang yang diproduksi oleh perusahaannya sendiri itu ternyata akan mencapai titik laris yang begitu tinggi. Perusahaan mereka awalnya mempersiapkan kuota barang untuk jatah setengah tahun, ternyata dalam waktu beberapa hari sudah habis terjual. Sekarang para pelanggan memesan barang sudah berbaris hingga tiga bulan ke depan. Karena itu, Cesario pun dengan segera membeli setumpuk bahan baku dengan harga tinggi dari luar negeri. Bahan baku ini seluruhnya adalah tanaman alami dengan spesifikasi yang lebih tinggi daripada dalam negeri. Jika biasanya, Cesario pasti tidak mungkin menghabiskan uang sebanyak ini untuk membeli bahan baju ini. Tetapi, ia benar-benar tidak memiliki cara lain, meskipun rugi modal pun ia harus mempertahankan nama baik perusahaan. Ini juga adalah style iris bekerja selama ini. Kemudian, yang tidak terpikirkan oleh Cesario adalah, begitu ia membuka pintu utama kantor, ia malah melihat beberapa pekerjanya yang sudah berwajah bengkak dan dipukuli. Tempat itu menjadi lebih berantakan. Di dalam kantor, semua benda yang bisa dipecahkan sudah pecah seluruhnya. Bahkan jendela juga sudah pecah menjadi beberapa bagian. Ini, ini perbuatan siapa? Penanggung jawab kantor itu sambil menutupi wajahnya yang bengkak berkata, ini adalah tuan muda keluarga Noir, Fredo. Ia membawa orang-orang menerobos kemari, tidak hanya memukuli orang-orang yang ada di dalam kantor, ia bahkan membawa pergi seluruh barang-barang Anda. Keluarga Noir, Fredo Noir, Bab 614 memusnahkan Linggar Group. Tepat di saat ini, vila keluarga Noir. Kepala keluarga dari Marga Noir, Tehar Noir dengan begitu bersemenagat melihat perta dari kota Tianmen. Himura sudah mati. Kekuatan berpengaruh keluarga Omen di kota Tianmen seketika berkurang hingga setengah. Beberapa waktu ini, seluruh kekuatan bawah tanah yang berhubungan dengan Himura, disapu bersih oleh sekelompok orang yang tidak dikenali. Untuk saat ini, kembali terjadi perombakan besar-besaran di kota Tianmen. Tehar sedang berpikir akan ke arah mana pelebaran sayap keluarga mereka. Ini baginya adalah kesempatan emas yang begitu susah untuk didapatkan. Keluarga Noir mereka sudah memiliki sejarah selama 200 tahun lebih di kota Tianmen. Dimulai dari generasi ayahnya itu, keluarga Noir sudah tidak memiliki kemajuan apapun. Satu-satunya penyesalan ayahnya sebelum meninggal itu adalah tidak berhasil membesarkan keluarga mereka, membawa keluarga Noir menjadi barisan di kelompok keluarga kelas atas. Tehar membawa penyesalan ayahnya itu dan berusaha keras di sepanjang sisa hidupnya. Tetapi sekarang, masih juga belum berhasil. Terus-menerus terkurung di suatu pojokan, berlama-lama hingga hampir habis nafas. Dan hari ini, kesempatan telah datang. La dan seluruh anggota keluarganya pun telah menggosok tangan mereka, bersiap untuk rencana yang besar. Di saat ini, pintu utama villa tiba-tiba didorong oleh seseorang. Putra besar Tehar, Fredo dengan wajah merah berjalan masuk, Ayah, aku baru saja melakukan hal besar. Dimulai dari hal ini, keluarga Noir kita pasti akan berjalan masuk ke dalam barisan keluarga tingkat atas. Tehar dengan segera menarik putranya ke sebelah sofa, dengan tersenyum bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku tadi merebut kemari barang-barang penting dari linggar grup. Tehar tercengang, kemudian seketika wajahnya langsung berubah, kamu sudah gila. Di belakang linggar grup ini, ada wilayah terlarang sinral. Mengganggu orang-orang ini, jangankan keluarga Noir kita berdiri di kota Tianmen. Tidak menutup kemungkinan malam ini, mereka akan datang untuk memusnahkan keluarga kita. Tehar dengan segera menarik anaknya itu, kamu segera kerenbalikan barang-barang ini, kemudian aku dan kamu pergi ke sana untuk meminta maaf. Aduh ayah, kamu dengarkan aku dahulu. Hal ini tidak sebesar perkataanmu itu. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, linggar grup sudah habis. Lagi pula wilayah terlarang sinra itu mungkin sudah disapu bersih oleh orang lain. Tehar dengan terkejut menatap Fredo, apa maksud perkataanmu ini? Fredo kembali menarik Tehar kembali duduk di atas sofa, dengan wajah penuh semangat berkata, aku memiliki seorang teman yang adalah keluarga dari Kart. Lah beberapa jam yang lalu menelponku, berkata, keluarga Kart mengirimkan tim orang-orang hebat untuk pergi menyerang ke sinra. Korazon kali ini juga mengirimkan pilar dari keluarga mereka yang disebut-sebut sebagai, Raja, Ituf. Kedua mata Tehar melotot semakin besar, temanmu itu tidak salah kah? Apakah benar? Benar-benar Pastil. Aku bahkan secara khusus mengirimkan orang untuk memastikannya. Orang keluarga Kart sudah pergi menuju sinra kemarin. Berdasarkan kecepatan dari orang-orang kuat ini, sekarang seharusnya sinra sudah tersapu bersih. Linggar Group sudah habis. Ayah, kita gunakan kesempatan ini, untuk mengambil seluruh kekuatan dan kekuasaan yang ada dari Linggar Group di kota Tianmen ini. Kemudian mengundang keluarga Kart untuk bergabung. Asalkan kita mendekat dengan keluarga Kart, hari di mana keluarga Noir kita berbaris menjadi keluarga kelas atas pun dapat dinantikan. Fredo semakin berkata semakin penuh dengan semangat, begitu bersemangat hingga air liurnya pun ikut tersembur keluar. Wajah Tehar pun ikut menjadi merah. Lah berdiri dan berjalan-jalan di tempatnya. Kedua tangannya mengepal dengan erat, tidak hentinya mengucapkan kalimat yang sama. Akhirnya datang juga. Akhirnya waktu ini datang juga. Berapa tahun sudah? Sepuluh tahun penuh, akhirnya aku berhasil menantikannya. Tehar dengan segera melambaikan tangannya, dengan keras menepuk meja, sekarang juga kumpulkan seluruh prajurit keluarga kita, kita habis Linggar Group. Mobil, Fan. Satu persatu mobil bersambungan. Dengan lantang berkendara menuju ke gedung tempat Linggar Group menyewa tempat di kota Tianmen. Bab 615 Dua Rubah Tua. Saat Tehar dan Fredo serta membawa para pasukannya sampai di depan pintu gedung. Mereka menyadari di sini sudah ada sekelompok prajurit yang sedang berkumpul. Mereka awalnya benar-benar terkejut, mereka mengira Linggar Group mengundang bala bantuan. Hasilnya, setelah Tehar mengamati dengan seksama, ia menyadari ternyata adalah keluarga besannya sendiri. Loh bukankah ini besan? Tehar membawa Fredo dengan langkah cepat maju ke depan. Pria paruh baya yang sedikit gendut, dengan cerutu di mulutnya dan mengenakan setelan jas di depannya ini adalah ayah mertua Fredo, Raider Fox. Raider tidak terpikirkan Tehar dan menantunya ini akan muncul di sini. Setelah ketiga berbincang-bincang secara singkat, mereka menyadari mereka meniliki tujuan yang sama. Hahaha. Ketiganya dengan segera tertawa dengan suara lantang. Raider menepuk-nepuk bahu Tehar dan berkata, Besan Ah. Aku, tidak akan berebut denganmu. Pelabuhan Blackwater yang baru saja diambil oleh Linggar Group itu, aku tidak perlu. Aku hanya menginginkan perusahaan produk kosmetik oriental beauty itu. Tehar, aduh, benar-benar tidak salah adalah keluarga Besan, kita berdua memiliki hubungan hati yang sama. Aku sama dengan pemikiranmu. Keluarga Noir kami awalnya memang melakukan bisnis di dunia pengiriman. Setelah aku mendapatkan pelabuhan Blackwater ini, bagi keluarga Besan pun akan ada keuntungan. Produk yang dihasil oleh oriental beauty ini, sekarang semuanya benar-benar sedang meledaki. Setelah Besan mengambil ahli, dengan caramu, tidak sampai dua bulan paling tidak pasti bisa menghasilkan berapa ratus miliar. Raider, mana ada mana ada, pelabuhan Blackwater adalah dermaga yang paling penting bagi kita Tianmen. Keuntungan selama satu tahun paling tidak juga ada beberapa triliun bukan. Kalau begitu nantinya aku harus bersanding kepada Saudara Noir dong. Dua rubah tua itu saling memandang, kemudian kembali tertawa dengan suara lantang. Hahaha. Fredo di saat ini dengan terburu-buru mendesak di samping, Yah, ayah mertua, kita sekarang juga menyerang masuk. Lebih awal menghabisi orang-orang ini juga membuat kita lebih tenang. Raider mengangguk-anggukkan kepalanya, senyuman di wajah dengan segera disimpan. Dengan wajah penuh dengan aura pembunuhan, ia membalik tubuhnya, menatap bawahan yang dibawa olehnya. Kali ini demi menghadapi Linggar Group, ia telah membawa Grandmaster yang ada di keluarganya kemari juga. Grandmaster ini biasanya ia terus-menerus tinggal di dalam rumahnya sendiri jarang keluar, ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam keluarga. Demi mengundang orang hebat ini keluar, ia benar-benar telah mengeluarkan kekuatan yang cukup besar. Raider mengangguk-anggukkan kepalanya kepada Grandmaster ini. Grandmaster itu tersenyum dingin. Tanpa bersuara, angin berhembus kencang kemudian langsung menyerang ke arah pintu utama Linggar Group. Keluarga Tehar juga ada Grandmaster yang menahan angin itu. Grandmaster sudah siap untuk membuat kerusuhan. Lapun sama, berubah menjadi sebuah sosok bayangan dan menerkam masuk ke dalam Linggar Group. Dua bayangan hitam. Di depan dan di belakang. Langsung menyerang masuk ke lobi gedung kantor Linggar Group. Kemudian diikuti sekelompok orang di belakang, berteriak-serang berteriak bunuh menyerbu masuk ke dalam. Sekelompok orang ini setelah menyerang masuk ke dalam. Awalnya masih ada suara. Tetapi dengan segera, suara langsung terpotong. Tehar dan Raider di saat ini saling bertatap mata, kemudian mulai tertawa terbahak-bahak. Tehar tertawa sambil berkata, Linggar Group ini jauh lebih lemah dibandingkan pemikiran kita bukan. Ini baru saja tidak sampai satu menit, sistem keamanan mereka sudah berhasil kita hancurkan. Raider dengan wajah meremehkan berkata, jika dari awal tahu Linggar Group begitu sampahnya. Aku pun tidak akan mengerahkan tenaga begitu besarnya bahkan mengundang pilar keluarga kami untuk ikut turun tangan. Tehar di saat ini tiba-tiba seperti terpikirkan akan sesuatu, Kernudian secara sengaja berkata kepada Raider. Besanku. Aku dengan, manajer dari Linggar Group ini adalah seorang wanita cantik. Masih muda dan bentuk tubuhnya juga bagus. Jika tidak, malam ini kita undang dia untuk datang ke hotel Anda, untuk dilayani dengan baik. Bab 616 sudah datang, minum teh dulu. Kedua mata Raider menyipit, sudut matanya itu menyiratkan sinar nafsu. Baik. Aku juga sudah mengagumi wanita pengusaha hebat yang berasal dari selatan ini untuk waktu yang cukup lama. Dapat menenangkan hati bersamanya dan berbincang-bincang. Kemudian bermain permainan yang menyenangkan, tentu saja sulit untuk mendapat kesempatan ini. Dua pria tua maniak seks, ini juga bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. Di dalam otak mereka, secara tidak disadari pun bermunculan berbagai macam gambaran seksi dan menawan yang membuat darah mendidih. Tepat di saat keduanya membayangkan gambaran yang begitu indah dan penuh warna. Dari dalam gedung tiba-tiba terdengar suara yang keras yang mengejutkan sebanyak dua eks. Bang. Bang. Ada dua bayangan tubuh hitam, seperti roket dari dalam terbang terlemparkan keluar. Salah satunya, menghantam kaca dan pecah. Saat ia terjatuh di atas tanah, wajahnya dipenuhi dengan pecahan kaca. Sedangkan yang satunya lagi, menghantam tembok. Setelah terjatuh di atas tanah, berguling hingga ke samping kaki Raider. Tehar dan Raider menundukkan kepalanya melihat. Tiba-tiba begitu terkejut. Tidak dapat dipercayai. Raider mengulurkan tangannya, menggosok-gosok matanya sendiri. Tetapi meskipun matanya digosok hingga merah pun, hingga bengkak pun, hingga air mata mengalir keluar karena gosokan pun. Pria yang terbaring lurus di atas tanah ini, adalah Grandmaster yang merupakan pilar keluarga mereka yang diundang dengan kerja keras begitu besar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tehar terkejut hingga mundur beberapa langkah ke belakang. Hasilnya, ia kehilangan keseimbangan dan tubuhnya terjatuh duduk di atas tanah. Di saat ini, wajah Fredo yang berada di samping seketika berubah. Dengan suara yang tersendat-sendar ia berteriak, orang yang lainnya. Di mana semua, segera keluar. Tidak ada orang yang menjawab. Tepat di saat ini dan di detik ini, gedung kantor Linggar Group terlihat begitu hening. Raider dengan segera menyuruh para pengawal di sampingnya yang tersisa untuk mengangkat Grandmaster keluarga mereka. Raider berkata kepada Tehar, Besan, aku masih ada urusan di rumah, harus segera pulang. Kita beberapa hari lagi saat ada waktu kosong baru berjumpa lagi. Berkata, Raider membawa beberapa orang yang tersisa berbalik dan langsung lari. La tidak lagi ingin mengurusi orang-orang yang menyerang masuk ke dalam itu. Di saat ini, menjaga nyawa adalah yang paling penting. Salah satu pengawalnya dengan bergegas dan panik berlari ke arah mobil Benz S-Class miliki Raider. Tepat di saat ia membuka pintu mobil, seketika, Bang! Satu kaki! Sebuah kaki yang mengenakan sepatu olahraga beberapa puluh ribu. Dengan liar menendang tepat ke arah dada sang pengawal. Pengawal itu seperti layangan yang terputus dari talinya, terbang beberapa meter ke belakang kemudian dengan keras terjatuh di atas tanah. Tepat di saat mata Raider dan orang-orang yang lain terkejut, Faro yang mengenakan sepatu olahraga beberapa puluh ribu itu turun dari dalam mobil. Faro mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk sepatu putihnya itu. Sepasang sepatu ini adalah pemberian dari pacarnya Leonie. Hadiah pertama. Tentu tidak boleh kotor dong. Faro menolehkan lehernya, tersenyum dan berkata, Karena sudah datang. Masuklah minum segelas teh baru pergi. Raider menggertakkan giginya, menunjuk Faro dan berteriak, Masih diam saja. Cepat serang. Bunuh bocah inil. Para pengawal melihat Faro yang hanya seorang diri, mereka pun berteriak dan menyerang maju. Bang. Salah seorang pengawal terbang. Bang. Salah seorang pengawal berlutut. Bang. Salah seorang pengawal yang lain pun tergelincir beberapa meter. Raider masih belum terburu untuk menanggapi, para pengawal yang dipanggilnya dengan uang begitu banyak, seluruhnya berhasil dikalahkan dan tergeletak di atas tanah oleh Faro. Faro di saat ini sambil menggerakkan lehernya sambil berjalan mendekat ke arah Raider. Lehernya terasa sedikit sakit. Kenapa sedikit sakit? Alasan utama adalah karena kemarin malam, Faro ingin memberikan kejutan untuk Leonie. La melalui pipa saluran pembuangan merangkak menuju lantai tujuh. Di saat ia menjulurkan kepalanya masuk ke dalam kamar Leonie dari jendela. La langsung melihat Leonie kebetulan sedang berganti baju. Kemudian, ada dua dadanya yang bergerak keluar dari dalam baju.